Pemimpin pasukan tentara bayaran Wegner Yevgeny Prigozy menyerukan pemberontakan atas Rusia. Wegner adalah tentara bayaran swasta yang pernah terlibat gerakan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur pada 2014. Namun Prigozy menyerukan perlawanan kepada Rusia dengan memerintahkan pasukannya bergerak menuju Moswa. Seruan tersebut Prigozy utarakan setelah menuduh Rusia melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap anak buahnya. Lalu seberapa kuat pasukan Wegner dibanding militer Rusia? Pejabat Gedung Putih memperkirakan Wegner diperkuat sekitar 50 ribu tentara. Mereka meyakini sebagian besar dari jumlah tersebut telah diterjunkan ke Ukraina untuk melakukan invasi. Namun jumlah tentara Wegner diperkirakan sudah menyusut sebab 9 ribu diantaranya tewas dalam invasi di Ukraina. Di sisi lain, sebanyak 20 ribu tentara di bawah komando Prigozy juga mengalami luka-luka akibat pertempuran itu. Dengan jumlah pasukan yang mencapai puluhan ribu, dulu Wegner diperkuat oleh pasukan yang sudah terlatih dalam pertempuran. Sebagian besar dari mereka merupakan pensiunan pejuang Rusia yang berusia hingga 55 tahun. Pasukan tersebut juga diperkuat oleh pejuang dari negara lain. Selama bersama Rusia, pasukan tersebut berbagi senjata di Ukraina termasuk tank dan peralatan pertahanan udara. Wegner juga disebut memiliki persenjataan yang mereka beli dari Korea Utara. Salah satu senjata yang dipasok ke Wegner adalah peluru artileri, namun hal tersebut dibantah oleh pasukan Wegner. Sementara itu, Rusia diperkirakan memiliki 1 juta tentara aktif. Tentara Rusia juga mendapat akses ke gudang persenjataan selama negara ini berdiri maupun ketika era Soviet. Di sisi lain, Rusia memiliki garda nasional dengan jumlah tentara mencapai 340 ribu personel. Rusia juga diperkuat oleh 250 ribu wajib militer di bawah komando tentara Rusia. Rusia juga membentuk unit pengawal khusus yang direkrut untuk melindungi para petinggi Rusia. Yudit yang dinamai FSO itu jumlahnya sekitar 50 ribu orang dan dianggap sebagai pengawal praetorian. Sampai jumpa di video selanjutnya.